Ada ketidakpercayaan masyarakat, tugas Pak Jokowi, meyakinkan langkah-langkahnya tidak untuk tiga periode. Bahkan kemarin setelah tiga periode lama diprotes, nambah tiga tahun. Nah yang begini ini harus Pak Jokowi yang keras, tegas. Waktu Bapak jadi Gubernur DKI juga didorong-dorong jadi Presiden, Bapak pikir orang mikir. Terus ya kejadian, yaudah karena sekarang udah mentok kan. Karena untuk tiga periode ini mesti rubah undang-undang dasar. Padahal dibatasi dua periode itu karena Pak Harto yang bisa 32 tahun. Itulah semangat daripada rakyat Indonesia reformasi itu, udahlah pimpinan cukup dua periode. Ini harus taat. Saya pendukung Jokowi sejak beliau masuk ke Jakarta mau jadi Gubernur. Saya berani ngomong apa ya, coba aja lihat di kompas.com tanggal 28 Juni 2011. Andai Jokowi gubernur DKI. Itu terinspirate karena Jokowi untuk ngusir, untuk pindahin pedagang itu, ngundang 56 kali diajak makan. Itu yang bikin saya jatuh hati. Waktu saya demo di Gajah Madaya Murug belain larangan parkir 24 jam. Jam, iya, pedagang kaki lima, pekerja, dan pengusaha. Itu kita belain, kita terus ingat. Wah, ini Jokowi. Itu saya telpon ke Pak Jokowi. Pak, ini tukang parkir mau ketemu Pak Jokowi nih. Oh, gak usah repot-repot. Nanti saya kalau ke Jakarta, saya cari. Bener. Saya pikir ini cara nolak orang Jawa, orang Solo. Karena beliau kan gak punya kewenangan sebagai wali kota Solo. Ini Jakarta. Ternyata bener. Jadi, kalau Ibu Megai bilang, mikirin rakyat sampai kurus. Pak Jokowi emang dari dulu kurus. Dan saya udah bilang 2019, itu di Candanaya saya bilang, Kamsia Jokowi, cukup satu periode. Maksud saya 2019, udahan. Karena saya kesian juga. Udahlah cukup. Beliau kan dulu pernah digusur di bantaran kali. Saya pikir udah jadi presiden satu periode, kan rumah terus jadi di banteng, kan? Cukup. Makanya 2019, saya lebih milih Pak Prabowo. Itu bukan benci. Gak ada benci. 2014, saya bikin posko di Cokro Amin Oto 100. Dukung pakai videotron di bunderan Hotel Indonesia. Dukung Jokowi maksudnya ya? Dukung Jokowi. Tapi sekarang bukan benci. Nah, saya sekarang komplain. Udahlah, jangan jilat-jilat Jokowi lagi dah. Itu dosa tuh yang jilatmu suruh tiga periode. Karena apa? Mengkhianati komitmen rakyat. Memang sekarang, yang di DPR ini semua nurut sama Jokowi. Mu roba apa juga bisa. Gelo. Maksud saya, sekarang Pak Jokowi mu bikin apa aja di DPR, pasti gol. Karena memang kekuasaan Pak Jokowi ini, hari ini luar biasa. Tapi janganlah dipakai untuk sesuatu yang melanggar rakyat ini gak bisa ngomong. Takut. Salah ngomong ntar dijemput. Bener-bener. Jadi, apa yang aturan udah ada, patuhi. Sekarang tinggal tiga tahun nih. Nomor satu yang paling penting, Pak Jokowi-nya harus tunjukkan ketegasan. Bukan cuma statement. Bener. Kalau Pak Jokowi memperkuat KPK, melawan COVID secara serius, gak ada yang bikin rakyat rasa tenang. Ada kepastian. Ini nasib gua mau digimanain nih. Inilah Pak Jokowi, tiga tahun ini, Bapak fokus saja nih. COVID Bapak lawan, Bapak jadi komandan langsung. Ibu Mega juga pengennya kan, kalau Bapak mengambil langkah-langkah yang kita semua tahu yang beda pandang sama Bapak selama ini, tahu ini bagus buat rakyat, kita salut dan kita hormat, Pak. Tapi kalau enggak, Rocky Gerung ngomong, Reza Ramli, Refri Harun, Semua akan ngomong, Pak. Karena kita ini, memang dari muda itu, komitmennya ini mau memperbaiki negeri. Yes. Bukan mau jadi pejabat. Bukan mau jadi pejabat. Bukan mau jadi pejabat. Bukan mau jadi pejabat. Terima kasih